Intro Untuk soal nomor 8B Untuk menyelesaikan soal tersebut kita harus menggunakan titik singgung yang sudah diberikan pada soal 8A Dimana titik singgungnya adalah 1 per 2,1 per 4 Kemudian yang kita lakukan selanjutnya adalah mencari gradient garis singgungnya Dimana gradient itu bisa kita cari dengan menurunkan fungsi fx sama dengan x kuadrat Dimana turunan pertamanya adalah 2x Nah karena gradient garis singgungnya adalah f1 per 2 Maka kita dapatkan 2 dikali 1 per 2 adalah 1 Ini adalah gradient garis singgung atau kita tulis sebagai MGS Nah selanjutnya Kita menghitung atau mencari gradient garis normal Dimana gradient garis normalnya Gradientnya adalah Hasil kali antara gradient garis singgung Dengan gradient garis normal Itu adalah Minus 1 Nah kita masukkan hasil perkalian dari Gradient garis singgung adalah 1 dikali Garis singgung normal sama dengan minus 1 Yang kita dapatkan gradient garis normalnya adalah Minus 1 Sehingga bila kita bentuk persamaan Atau garis normalnya Dimana garis normalnya Digunakan rumus Y dikurang Y1 Sama dengan M dikali X dikurang X1 Kita tinggal masukkan nilainya menjadi Y dikurang 1 per 4 Sesuai dengan koordinatnya Dikali Minus 1 dikali X dikurang nilai X1 nya Adalah 1 per 2 Sehingga bila kita dapatkan nilainya menjadi Y dikurang 1 per 4 Sama dengan minus X Ditambah 1 per 2 Bila kita sederhanakan Kita dapatkan nilai Y sama dengan minus X Ditambah 1 per 2 Ditambah 1 per 4 Sehingga kita dapatkan nilai Y sama dengan minus X Ditambah 3 per 4 Jadi ini adalah persamaan Garis normalnya Terima kasih telah menonton!